Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pada video ini kita akan membahas tentang cara menggunakan Flutter. Sebelum kita mulai, pastikan Flutter sudah terinstall apabila belum bisa mengakses Flutter.dev pada browser. Kemudian navigasi ke Docs, install Flutter. Di sini akan ada pilihan untuk operating system yang kalian gunakan, misalnya macOS, kita klik macOS. Dan kita hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya mulai dari system requirement, kemudian instalasi Flutter SDK-nya, kemudian update pad-nya, dan install program-program pendukung lainnya. Setelah selesai, kita bisa mengecek apakah Flutter sudah siap digunakan dengan cara menjalankan sebuah comment pada terminal, yaitu Flutter Doctor. Dan pastikan setelah menjalankan Flutter Doctor sudah no issue found. Maka kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kode editor. Untuk kode editor, kita akan gunakan Visual Studio Code dengan ekstensinya yang wajib diinstall, yaitu Flutter, yang otomatis akan menginstall Dart. Maka pada comment palette atau view, kemudian comment palette, untuk sort-out-nya adalah shift-option-p, atau pada window shift-control-p, akan ada sebuah comment baru, yaitu Flutter. Oke, pada comment Flutter ini, kita bisa langsung membuat Flutter Project dengan cara memilih comment Flutter New Project. Oke, kita akan pilih Flutter New Project, kemudian kita pilih Application, kemudian kita pilih ingin disimpan di manakah project directory-nya, dan yang terakhir adalah nama aplikasinya, misalnya aplikasi underscore Flutter. Flutter. Oke, untuk memisahkan sebuah kata, tidak bisa menggunakan spasi atau menggunakan dash, hanya bisa menggunakan underscore. Oke, kita akan tekan Enter. Untuk workspace-nya tidak perlu di-save, dan kita akan tunggu sampai Visual Studio Code mempersiapkan project Flutter untuk kita. Oke, sepertinya sudah siap. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan sebuah device atau emulator. Untuk mengaksesnya, kita bisa buka comment palette lagi, comment cp, kemudian kita cari Flutter Select Device. Oke, di sini device yang sudah ready adalah iOS emulator, kemudian Chrome, dan macOS emulator. Dan untuk emulator Android ini, sebelumnya saya sudah muat, dikarenakan saya sudah menginstall Android Studio. Dan apabila tidak memiliki emulator, tidak ingin menggunakan emulator, bisa menggunakan physical device yang terkoneksi dengan USB atau dengan network. Tapi dalam hal ini, kita akan menggunakan emulator yang sudah disediakan saja. Dalam hal ini, saya menggunakan iOS emulator. Oke, dan tampilan emulatornya seperti ini. Oke, dan langkah berikutnya, kita bisa jalankan kode mine.dart ini atau file dart ini menjadi sebuah aplikasi. Caranya adalah kita akses, run, kemudian kita pilih run without debugging. Atau ketika file mine.dart ini dibuka, akan ada sebuah ikon di bagian kanan atas, di sini, yaitu sebuah ikon play dengan serangga di bawahnya. Kita bisa klik, kemudian kita bisa pilih run without debugging. Dan proses build application pun akan dimulai. Cepat lambatnya tergantung dari spek komputer, kecepatan internet, dan faktor-faktor mendukung lainnya. Oke, kita akan tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, aplikasi sudah berhasil dibuat. Ini tampilannya. Yaitu sebuah aplikasi yang ketika tombolnya kita klik, maka angkanya akan bertambah. Tetapi ketika kita restart aplikasinya, maka angkanya akan kembali ke 0, dikarenakan data tersebut tersimpan di memory. Oke, kita akan buat semuanya dari 0. Pertama kita hide dulu bagian debug console yang ada di sini. Untuk shortcutnya adalah command G atau ctrl J. Kemudian kita hide juga bagian explorernya agar memiliki ruang untuk mengetik kode. Untuk shortcutnya adalah ctrl B atau command B. Kemudian kita akan seleksi semua kode yang ada di file mine.dart yang ada di sini. Kita ctrl A atau command A. Kemudian kita delete dan kita save. Dan sekarang aplikasi hanya menampilkan sebuah error message yaitu Unimplemented handling of missing static target yang artinya tidak ada kode yang dieksekusi. Oke, kode paling minimal untuk menjalankan aplikasi Flutter pertama adalah import. Kemudian package.flutter.material.dart Next, Flutter memerlukan sebuah entry point bernama void main. Dan di dalam void main ini kita akan panggil sebuah special function bernama run app function. Kenapa disebut dengan special function? Dikarenakan run app ini hanya bisa dipanggil atau digunakan satu kali. Oke, run app ini argumennya adalah sebuah widget. Maka kita bisa isi dengan salah satu widget dari Flutter yaitu text widget. Dan text widget ini argumennya adalah sebuah string. Maka kita bisa isi dengan misalnya ini adalah text widget. Dan kita akan tutup run app function ini dengan tanda titik koma. Oke, kita akan save saja terlebih dahulu. Kemudian kita restore aplikasinya. Oke, masih error. Hanya saja errornya sekarang berubah menjadi no directional widget found yang artinya text widget ini memerlukan sebuah text direction. Untuk sementara kita bisa memperbaikinya dengan cara menambahkan sebuah parameter yaitu text direction. Kemudian argumennya adalah text direction.ltr atau left to right. Oke, sebelum kita save atau kita lanjutkan ada satu fitur yang ingin saya tunjukkan dari Visual Studio Code yaitu klik kanan. Di sembarang tempat. Kemudian kita pilih format document atau shortcutnya adalah option shift F. Gunanya adalah untuk merapikan kode menjadi lebih konsisten dan mudah dibaca. Jadi akan menambahkan sebuah line baru pada setiap penutup parameter. Oke, dan ini akan sering kita gunakan. Oke, kita save. Kemudian kita restore aplikasinya. Oke, dan sekarang text widget sudah berhasil ditampilkan di layar aplikasi bagian kiri atas yang hampir tidak terlihat ini. Oke, agar textnya mudah terlihat mungkin kita bisa pindahkan ke tengah-tengah layar aplikasi. Caranya adalah kita perlu membungkus text widget ini di dalam sebuah widget lagi bernama center. Kita bisa mengetik seperti ini misalnya center, kemudian kurung buka, kemudian child, kemudian kita cari tutupnya di mana dan ini adalah cara yang tidak disarankan. Cara yang disarankan adalah kita ctrl z dulu, kita undo. Cara yang disarankan adalah kita klik kanan text widget ini, kemudian kita pilih refactor. Maka disini akan ada sebuah pop-up untuk membungkus widget tersebut di dalam widget yang sudah disediakan di pop-up ini. Oke, dalam hal ini kita akan pilih wrap with center atau bungkus dengan widget center. Oke, kita pilih. Dan sekarang kita bisa melihat text widget sudah dibungkus oleh center widget. Oke, kita akan save. Kemudian kita restore aplikasinya. Dan oke, sekarang text widget sudah berada di tengah-tengah layar aplikasi. Oke, sorry. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin kalian bertanya-tanya tentang ada apakah gerangan dengan garis biru yang bergelombang di antara widget center ini. Oke, hal ini dikarenakan ketika kita hooper salah satu lainnya, kita bisa melihat keterangan, use const with the constructor to improve performance. Try adding the const keyword to the constructor invocation. Yang artinya, Flutter menyarankan untuk menggunakan const modifier untuk setiap widget yang return value-nya bersifat static atau tidak dinamis. Untuk memperbaikinya, kita bisa langsung klik quick fix yang ada di sini. Kemudian kita tambahkan add const modifier. Dan sekarang, garis biru warningnya sudah hilang. Oke, kita akan coba save. Kemudian kita restore aplikasinya. Oke, tidak ada perubahan apa-apa, dikarenakan memang kita tidak menambahkan widget atau komponen baru. Hanya menambahkan const modifier. Oke, kesimpulannya ini adalah kode paling minimal untuk menjalankan aplikasi Flutter. Sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya stateless widget. Stateless widget adalah sebuah widget yang return value-nya bersifat static atau tidak dinamis. Cara membuatnya cukup mudah, kita hanya perlu mengetik st di sini, maka akan ada auto-complete atau pop-up. Dan ketika auto-complete-nya misalnya tanpa sengaja kita hilangkan, kita bisa memanggilnya kembali dengan cara menekan ctrl spasi. Oke, kita akan langsung pilih Flutter Stateless Widget. Maka Visual Studio Code pun akan mempersiapkan sebuah snippet stateless widget. Untuk nama widget-nya mungkin kita bisa beri nama misalnya MyAppWidget. Kita akan save. Kemudian kita restore aplikasinya. Tidak terjadi perubahan apa-apa dikarenakan MyAppWidget ini tidak berada di dalam RunAppFunction. Oke, dan RunAppFunction ini argumennya hanyalah satu buah widget. Dan secara garis besar, Flutter ini sistemnya adalah sebuah widget tree. Kita bisa lihat di sini widget tree-nya. Oke, satu entry point di mana widget tree-nya akan berakar, bercabang dari satu widget ke widget yang lainnya. Oke, oleh karena itu kita akan cut dulu bagian center dan text widget yang ada di sini. Kita ctrl X. Kemudian kita ganti menjadi MyAppWidget. Oke, ini MyAppWidget. Kodenya akan dieksekusi oleh RunAppFunction ini. Oke, mulai masuk akal. Oke, kita akan save saja terlebih dahulu. Kemudian kita restore aplikasinya. Oke, layar berubah menjadi X seperti ini dikarenakan MyAppWidget ini, return value-nya adalah sebuah placeholder widget. Yaitu placeholder ini hanyalah sebuah box X seperti ini. Hanya untuk widget sementara. Oke, oleh karena itu kita akan ganti placeholder ini dengan widget yang sebelumnya kita cut, yaitu center dan text. Kita rapikan, kita akan save, dan sekarang kita bisa melihat text widget sudah berhasil ditampilkan di layar aplikasi kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin kalian menyadari atau tidak menyadari. Sebelumnya, untuk setiap perubahan kode yang kita buat, kita perlu merestart aplikasinya. Untuk mengupdate tampilannya. Tetapi sekarang sepertinya otomatis terupdate tanpa kita harus merestart aplikasinya. Oke, hal ini dikarenakan ketika sebuah widget berada di dalam stateless widget, maka akan men-trigger sebuah fitur yaitu hot reload, yang akan mereload komponen-komponen tertentu saja tanpa harus merestart keseluruhan aplikasi. Oleh karena itu, prosesnya menjadi lebih instant dan real-time. Dan ini adalah salah satu fitur unggulan dari Flutter. Oke, mungkin kita bisa langsung demo lagi di sini. Ini adalah sebuah text widget. Oke, kita akan save. Maka di sini akan otomatis terupdate. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya Material App Widget. Material App Widget adalah sebuah widget untuk menginisialisasi dari material design system. Oke, kita akan langsung buat. Tapi sebelum kita buat, kita cut lagi bagian center dan text widget yang ada di sini. Kita ctrl X, kemudian kita ganti menjadi Material App Widget. Oke, kita save saja terlebih dahulu untuk melihat perubahannya. Oke, sekarang kita bisa melihat di layar aplikasi berubah menjadi hitam, disertai dengan sebuah banner kecil di bagian atas kanan bertuliskan debug. Hal ini menandakan bahwa Material App Widget sudah berhasil diinisialisasi. Oke, untuk Material App Widget ini memiliki parameter yang dapat kita konfigurasikan. Dan parameter-parameter tersebut bisa kita akses dengan cara ketika kursor berada di antara kurung buka, kurung tutup setelah Material App Widget ini. Mungkin kita tekan enter agar lebih jelas. Kita bisa menekan ctrl spasi untuk melihat parameter-parameter yang disediakan oleh Material App Widget. Oke, untuk parameter pertama kita akan gunakan parameter home, di mana argumen dari parameter home ini adalah sebuah widget. Maka kita bisa pastikan kode yang sebelumnya kita cut, yaitu center dan text widget. Oke, kita rapikan. Kita save saja terlebih dahulu untuk melihat perubahannya. Dan sekarang kita bisa melihat text widget sudah berhasil ditampilkan, hanya saja bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, hal ini dikarenakan Material App tidak menyarankan untuk menambahkan widget yang jenisnya tampilan, yang jenisnya styling, dan untuk mengakses styling dari Material App itu tidak bisa langsung setelah Material App Widget Home ini. Oleh karena itu, kita memerlukan satu buah widget lagi untuk mengakses desain-desain atau styling dari material desain sistem itu sendiri, dan widget itu bernama scaffold. Tapi sebelum kita menggunakan scaffold, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang text direction. Oke, sebelumnya ketika text widget ini kita panggil tanpa di luar Material App, maka akan error. Tapi sekarang ketika text widget berada di dalam Material App Widget, maka text direction ini sekarang sifatnya opsional karena sudah terinisialisasi di Material App Widget ini. Oke, untuk membuktikannya kita bisa lihat bagian text direction yang ada di sini. Kemudian kita save, oke tidak error, kita restart, tidak error, dan oke. Oke, kita akan cut lagi bagian center dan text widget yang ada di sini. Ctrl X, Command X, kemudian kita ganti menjadi scaffold widget. Oke, kita akan save untuk melihat perubahannya, dan sekarang kita bisa melihat, layar aplikasi berubah menjadi putih dikarenakan default dari background color scaffold ini adalah warna putih. Oke, sama halnya dengan Material App Widget, scaffold ini memiliki parameter yang bisa kita konfigurasikan, dan parameter pertama yang akan kita gunakan adalah parameter body, di mana body ini adalah untuk menampilkan widget di antara area body ini. Oke, body ini argumennya adalah sebuah widget, maka kita bisa pastikan kode yang sebelumnya kita cut, yaitu center dan text. Kita akan save. Oke, text widget sudah berhasil ditampilkan kembali, jadi hanya saja stylingnya berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, kita masih berkutat di bagian scaffold, kita akan tambahkan app bar, karena app bar ini adalah salah satu bagian dari struktur scaffold, dan untuk membuatnya kita hanya perlu menggunakan parameter app bar, kemudian argumennya adalah app bar widget. Oke, di sini akan ada error, dikarenakan app bar ini bukanlah sebuah constructor, maka app bar ini tidak boleh diawali dengan const modifier. Oke, sebelumnya bergaris warna biru itu masih bisa berjalan, tetapi ketika errornya bergaris merah seperti ini, maka dia tidak akan jalan. Oke, untuk memperbaikinya kita hanya perlu menghilangkan const modifier yang ada di sini, dan kita bisa pindahkan ke center text widget yang ada di sini. Oke, kita akan save. Dan sekarang kita bisa melihat, aplikasi kita sekarang sudah memiliki app bar. Oke, sama halnya dengan widget-widget yang lain, app bar ini memiliki parameter atau property yang bisa kita gunakan, dan salah satunya adalah parameter title. Kemudian argumennya kita bisa isi dengan sebuah widget, kita bisa isi dengan text widget, dan di dalam text widget ini kita bisa isi misalnya nama aplikasinya, aplikasi, clutter. Oke, di sini ada garis biru lagi. Untuk shortcut-nya, untuk menambahkan const modifier, kita bisa menggunakan shortcut yaitu command titik untuk Mac, kemudian untuk window adalah ctrl titik. Maka di sini kita bisa langsung quick fix add const modifier. Oke, kita akan save. Dan sekarang kita bisa melihat, app bar sudah memiliki judul. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan cara menampilkan sebuah widget di dalam lebih dari satu. Oke, sementara kita menggunakan center dan hanya, dan argumennya adalah sebuah widget. Sedangkan untuk menyimpan widget secara, menyusun widget secara horizontal, oh sorry, vertikal, kita bisa gunakan yang namanya kolum widget. Oke, kolum widget ini adalah untuk menyusun atau menempatkan sebuah widget secara horizontal. Kita akan langsung saja, kita refactor, ctrl titik, kemudian kita pilih wrap width column. Oke, kemudian kita save saja terlebih dahulu, dan sekarang kita bisa melihat text widget loncat ke atas dikarenakan. Kolum ini basic sumbunya dimulai dari atas ke bawah. Sedangkan untuk mengganti behaviornya, ya, tit sumbunya, kita bisa menggunakan parameter main axis alignment, kemudian argumennya main axis alignment bisa di tengah, diawali dari tengah, seperti ini. Bisa diawali dari bawah, seperti ini, dan kita akan kembalikan saja menjadi di center. Oke. Oke, next. Di dalam widget kolum ini, dia memiliki parameter children, di mana children ini kita bisa isi dengan berbagai macam jenis widget. Mungkin kita bisa tambahkan widget lagi di sini, misalnya elevated button. Oke, untuk on pressnya kita setting empty anonymous function saja terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian untuk childnya kita bisa isi dengan misalnya text widget, dan misalnya ini adalah tombol penambahan. Kemudian kita perbaiki dengan cara menambahkan const modifier, kemudian kita tambahkan koma di sini agar memiliki garis baru, dan kita rapikan. Oke, dan kita lihat, kita save. Oke, sekarang di bawahnya memiliki sebuah tombol. Hanya saja tombolnya tidak berfungsi, karena kita termenambahkan fungsi di sini. Oke, mungkin kita akan tambahkan tombol lagi di sini. Kurang lebih hampir sama. Hanya saja sekarang kita akan gunakan namanya icon button widget. Oke, argumennya hampir sama. Kita tambahkan empty anonymous function. Seperti ini. Untuk iconnya kita gunakan sebuah constant icons. Di sini kita bisa isi misalnya restart. Oke, untuk melihat seperti apakah iconnya, kita bisa klik read more di sini, atau bisa kita tekan control spasi. Oh, sorry. Control titik. Control spasi. Iya. Oke, control spasi. Oke, kita bisa lihat di sini iconnya. Restart seperti ini. Kemudian restart ini seperti ini. Mungkin kita gunakan restart. Restart. Oke, mungkin restart seperti ini saja. Restart alt. Restart alt. Oke, sorry. Ini harus menggunakan widget icon. Di mana argumennya adalah sebuah constant icons. Oke, kita akan perbaiki dengan cara menambahkan const modifier. Kita tambahkan koma. Oke, kita save. Oke, mungkin kita tambahkan lagi satu buah icon. Di sini. Copy. Kita pastikan di sini. Oke. Oke, ini adalah tentang cara menggunakan widget column. Oke, sedangkan untuk menyusun sebuah widget yang susunannya secara horizontal, itu ada namanya widget lagi bernama row. Oke, mungkin untuk buttonnya kita bisa buat menjadi row. Tersusun secara horizontal. Kita control X. Kemudian kita tambahkan di sini row widget. Dan dalam row widget ini ada children. Kemudian kita isi children ini dengan widget yang sebelumnya kita cut. Oke, kita akan save. Sekarang kita bisa melihat susunannya berubah menjadi ke kanan, ke samping, atau horizontal. Oke, sama halnya dengan column. Column. Row ini memiliki sebuah sumbu, di mana sumbu awalnya diawali dengan dari kiri ke kanan. Kita bisa pindahkan main axis alignment-nya menjadi main axis alignment. Oke, ini kita hide dulu. Main axis alignment center. Maka sumbunya akan diawali dari tengah. Oke. Oke, kurang lebih inilah cara menggunakan column dan row. Oke. Oke, mungkin apabila kita perhatikan, ini widget-nya terlalu banyak. Dan berhubung flutter, sistemnya adalah sebuah widget. Terima, kita bisa pecah komponen-komponen ini menjadi widget yang lebih independen. Oke. Untuk mengextract-nya, kita bisa klik kanan. Misalnya dari sini, scaffold. Kita klik kanan. Kemudian kita refactor. Kita pilih refactor. Kemudian kita pilih extract widget. Oke, kita pilih extract widget di sini. Kita tekan nama widget-nya, misalnya homepage. Kita tekan enter. Dan sekarang kita bisa melihat. Dimulai dari homepage. Dia return value-nya menjadi scaffold. Dan dia akan memanggil sebuah fungsi homepage. Oke, homepage ini dipanggil di homepage. Di bagian home. Oke, ini kita perbaiki dengan cara menambahkan const modifier. Beritik add const modifier. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara menghilangkan debug banner yang ada di sini. Itu adalah bagian parameter dari material app. Untuk menghilangkannya, kita bisa tambahkan parameter di material app ini, yaitu debug show check mode banner. Kemudian setting menjadi false. Oke, di sini kita bisa melihat argument-nya adalah boolean. Bisa true dan false. Default-nya adalah true. Oke, ketika kita save, dia bannernya akan hilang. Oke. Next, selama ini kita hanya menggunakan stateless widget. Sedangkan... Dan sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya stateful widget. Stateful widget adalah sebuah widget yang return value-nya bersifat dinamis. Oke, cara membuat stateful widget itu hampir sama dengan stateless widget. Kita hanya perlu mengetik st. Seperti ini. Kemudian kita bisa pilih stateful widget. Dan, atau kita bisa merubah sebuah stateless widget menjadi stateful widget. Caranya adalah... Oke, homepage ini kita klik kanan. Kemudian kita refactor. Kemudian kita bisa pilih convert to stateful widget. Agar return value dari widget ini bisa dinamis. Oke, kita ganti menjadi stateful widget. Oke, sekarang kita bisa melihat homepage sudah menjadi stateful widget. Oke, di dalam stateful widget ini kita akan buat sebuah variable bernama integer. Di mana integer ini nama variablenya adalah total. Dan nilai value awalnya adalah 0. Oke. Dan kita akan panggil variable ini di dalam text widget yang ada di sini. Oke, misalnya ini kita ganti text-nya. Atau berhasil. Ganti namanya menjadi berhasil. Berhasil di tab sebanyak total kali. Oke, di sini kita akan gunakan string literal. Berhubung nama variablenya ada total. Kita bisa tambahkan di sini dollar. Dan sekarang otomatis akan menjadi error. Dikarenakan, cons modifier-nya, dikarenakan return value dari text ini sekarang bukan bersifat static. Melainkan dinamis dia karenakan ada variable di sini. Oke, untuk cons ini kita bisa hilangkan untuk memperbaikinya. Oke, kita akan save. Dan sekarang kita bisa melihat berhasil di tab sebanyak 0 kali. Oke, kita akan buat sebuah fungsi untuk mengupdate nilai dari sebuah variable di sini. Oke, caranya adalah Oke, untuk bagian penambahan. Oke, ketika penambahan maka angkanya akan kita tambahkan menjadi lebih dari 1. Oke, untuk fungsinya kita bisa buat mungkin fungsi terpisah di sini. Oke, kita buat sebuah fungsi, point, mungkin namanya penambahan. Dan di dalam penambahan ini, ketika tombolnya kita klik, maka totalnya akan ditambahkan. Oke, seperti ini. Dan kita panggil fungsi ini di dalam elevated button yang ada di sini. Oke, untuk compress-nya kita ganti menjadi penambahan. Oke, kita save saja terlebih dahulu. Kemudian kita, oh salah ini. Mungkin ini pengurangan. Oke, ini penambahan. Ini pengurangan. Oke, mungkin agar jelas kita ganti tidak menggunakan text. Kita akan gunakan widget icon. Di mana ini? Icons plus. Icon add. Kemudian ini juga kita gunakan icon. Icon. Icons. Remove. Kalau tidak salah. Oke. Kita save. Oke, ini plus. Restore. Ini min. Oke, kita akan berikan fungsi untuk setiap tombolnya. Oke, untuk penambahan ketika kita klik. Oke, tidak ada perubahan sama sekali. Dikarenakan. Tapi sebenarnya ini berubah variabelnya. Hanya saja tidak ditampilkan di sini. Oke, untuk mengupdate perubahannya secara real-time untuk setiap variabel yang dirubah, kita perlu menyimpannya variabel tersebut di dalam sebuah state. Agar tampilannya menjadi reaktif. Oke, caranya adalah total ini harus dibungkus di dalam sebuah state. Set state di sini. Dan kita pindahkan total variabel ini di dalam sebuah state. Oops. Kita rapikan. Kita save. Dan sekarang kita bisa melihat ternyata sudah terklik sebanyak dua kali. Oke, kita bisa lihat di sini. Sudah masuk akal. Ketika variabel ingin diupdate perubahannya harus disimpan di dalam sebuah state. Oke, ini untuk fitur untuk fungsi tombol penambahan. Sekarang kita akan buat fungsi untuk pengurangan. Oke, void. Kemudian ini adalah pengurangan. 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 Hampir sama dengan yang di atas. Hanya saja sekarang totalnya menjadi minus-minus. Oke, sekarang kita akan buat fungsi untuk mereset nilai dari variabel tersebut. Void. Mungkin di sini resetter. Dan kita buat tidak perlu di set state. Oh ya, set state. Di sini total sama dengan kosong. Oke. Kita akan simpan fungsi tersebut di dalam icon di sini. Oke, untuk ini restart. Itu resetter. Kemudian untuk pengurangan. Pengurangan. Oke, kita akan save. Dan sekarang kita bisa coba tombol tersebut. Ketika kita restart, dia akan kembali ke 0. Ketika kita tambahkan, dia akan bertambah. Ketika kita klik pengurangan, maka dia akan berkurang. Dan Sepertinya kita ingin melimit nilai ini tidak ingin di bawah 0. Kita bisa juga menggunakan if else statement pada tombol ini. Misalnya ketika totalnya nilai totalnya di bawah 0, maka di atas 0, maka fungsi ini akan dijalankan. Apabila tidak, maka kita buat tombolnya ini tidak aktif. Itu dengan cara menambahkan 0. Oke. Kita save. Oke, kita reset. Kita plus di sini. Oke. Ketika angkanya di atas 0, maka pengurangan aktif. Tetapi ketika angkanya sudah 0, si pengurangan ini akan tidak aktif. Oke. Kurang lebih inilah pengenalan dasar tentang cara menggunakan Flutter. Kita sudah belajar cara apa itu Stateless Widget. Kemudian kode paling minimal untuk menjalankan Flutter Application. Kemudian kita sudah mengerti cara apa itu Stateful Widget. Kemudian Stateless Widget. Dan kita sudah bisa menambahkan sebuah fungsi pada sebuah aplikasi Flutter kita. Dan sudah memberikan tutorial tentang cara membuat if-else statement pada sebuah fungsi. Oke. Cukup sekian. Dan terima kasih untuk video yang sekarang. Mungkin di video ke depan kita akan bahas widget-widget lebih kompleks lagi. Yang lebih kompleks lagi. Yang lebih dalam lagi. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.